Merek mobil listrik asal Cina semakin menunjukkan eksistensinya di pasar otomotif tanah air. Baru-baru ini, Bill Dior Dreams resmi memperkenalkan diri di Indonesia melalui tiga model mobil listrik yakni SIL, Eto3, dan Dolpin. Pihak Biwadi sendiri belum mengumumkan secara resmi harga tiga mobil listrik yang dibawa ke Indonesia. Ketua Satu Gabungan Industri Bermotor Indonesia, Jongki Sugiyarto menyebut, pada dasarnya Gaikindo menyambut baik seluruh merek baru yang masuk ke pasar otomotif nasional. Dia juga tidak menampik merek-merek Cina kini mampu bersaing secara kompetitif di pasar mobil listrik Indonesia. Persaingan pasar mobil listrik makin ketat, tapi ini bagus untuk konsumen karena mereka makin banyak pilihan, ujar dia, Minggu 28 Januari. Sebelum Biwadi, beberapa merek Cina telah hadir di pasar mobil listrik dalam negeri. Di antaranya adalah Wuling Motors, DFSK, Seres, Cherry, dan Neta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!